Anda kembali bersama kami pemerintah sejumlah persiapan terus dilakukan pemerintah menjelang pemilu 2024 mendatang salah satunya Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta Timur Ketua KPUD Jakarta Timur WG Wardana mengukapkan bahwa tahapan yang meningkat harus diimbangi dengan spirit yang meningkat menjelang pesta rakyat yang akan diselenggarakan tahun depan tersebut Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta Timur terus melakukan persiapan secara matang menjelang diadakannya Pemilihan Umum 2024 mendatang seperti penyelenggaraan rapat koordinasi dalam rangka persiapan tempat penyimpanan alat kelengkapan pemungutan suara pemilu tahun 2024 di tingkat kecamatan sekota administrasi Jakarta Timur pada Mei lalu Dalam rapat tersebut KPUD Jakarta Timur telah memastikan akan menyediakan penyimpanan alat kelengkapan logistik yang memadai bagi panitia pemilihan kecamatan KPUD Jakarta Timur juga menegaskan akan menjadi penghubung yang aktif ke KPU Provinsi ketika terdapat kendala-kendala dalam rangkaian tahapan pemilu 2024 Ketua KPUD Jakarta Timur WG Wardana menuturkan bahwa adanya tahapan-tahapan yang terus meningkat haruslah diimbangi dengan spirit yang juga meningkat Tak hanya itu, dalam rangka menjaga kenyamanan masyarakat dalam merayakan pesta rakyat tersebut WG juga mengingatkan panitia pemuktahiran data pemilih Pantarlih untuk menjaga kerahasian data calon pemilih saat melakukan pencocokan dan penelitian coklat Menurutnya seluruh penyelenggara pemilu termasuk Pantarlih memiliki kewajiban untuk melindungi data pemilih Hal itu pun harus menjadi perhatian bagi Pantarlih untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi Sehingga melanggar Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi Tim Liputan Nusantara TV melaporkan